Hai Assalamualaikum Halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardia pagi menjelang siang ini aku mau buat sencau ya teman-teman ya ini seger-segeran nyenangin Pak Bos kalau musim panas seperti ini dibuatin sencau karena kalau pulang ngantor itu yang dicari pertama kali ini ya teman-teman ya dan ini tadi aku beli 70 NT ya mungkin Indonesia sekitar 35.000 dan ini sudah aku cuci tentu saja senconya juga sudah aku cuci ya dan ini mau tak pasrah tak parut seperti ini biar seperti yang dijual-jual itu ya teman-teman ya ini tanganku ini sudah cuci tangan ya kalau dulu aku buat sencau ini manisnya itu pakai manis madu ya tapi karena saat ini enggak ada madu makanya pakai gula pasir ini sekarang dibuat ntar kalau sudah sore sekitar setengah hari masuk kolkas kan adem toh Pak Bos malam jam 6 pulang kerja kan bisa langsung minum ini kalau nyenangin Pak Bos musim panas seperti ini ya teman-teman ya dibuat ini sudah seneng banget ini kalau di luar beli ya sencau naica itu sekitar 60 NT ya teman-teman ya satu gelas itu ya namanya minuman luar kan isinya sedikit toh banyak airnya dan sekali teguk habis kalau buat sendiri seperti ini ya tak blendingnya toh nah ini tak pasah seperti ini ya temen-temennya jadi keluarnya itu kecil-kecil panjang ini nyonto yang dijual di luar-luar itu ya mereka juga motoknya seperti ini enggak seperti kalau di kampung Indonesia misalkan kotak-kotak dipotong pakai pisau itu ya kalau ini enggak asal segini ntar kalau sudah jadi minuman itu keleler-keleler enak banget lah hari ini belinya agak banyak ya biasanya aku beli itu cuma 40 NT 30 NT gitu ya karena sekarang sudah panas pol makanya tak banyakin belinya kalau minggu-minggu yang lalu kan masih ada hujannya ya tetap hari hujan tapi Pak Bos setiap hari hujan ya tetap minum sencau temen-temen buah imprint of the ini sudah semua ya teman-teman ya ini aku mau cuci tangan dulu sama ini apa serahnya ya dan ini aku siapkan tempat untuk menghancurkan gulanya ya teman-teman ya dan nanti mau tak kasih sedikit air panas biar gulanya itu cepat hancur ya nah ini cukup lah atau mungkin kemanisan ini nanti kalau kemanisan belayan karena pak bos itu gak suka manis ya teman-teman nanti malah Amiya kamu buat manis banget malah rawan kalau kakek nenek saya sukanya manis kalau pak bos gak suka manis tapi kalau buat dua jenis ya tempatnya kulkas itu yang gak ada ya teman-teman ya masa mau buat dua tempat nanti kalau aku beli sayur sudah penuh kol nah ini tinggal jatuh waktu gini biar ancur ya biar gulanya itu ancur tapi kalau sentau sini tuh gak pahit ya teman-teman ya dulu aku masih ingat kalau di kampung itu beli sencau yang janggelan itu kok ada rasa pahitnya kalau disini tuh enggak loh lembut enak enak enggak ada pahitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meser selamat menikmati 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 ya katanya nana itu terlalu kental ya temen-temen ya makanya ini tak pindah dulu di sini mau tak campur air lagi ya hai 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 ini aku tambah air ya temen-temen karena terlalu jangan betul yang dan guna khayla naniden aku khaylaικόya kot secawa go yo yo senso 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 cedera cedera nah seperti ini kan enggak terlalu itu toh enggak terlalu kental nah ini panci ini temen-temen ya ini selalu di kulkas enggak pernah keluar kulkas karena aku buat tempat senso ya tapi enggak manis enggak terlalu manis kanisnya kurang gitu pasti sedikit lagi enggak ada rasanya manis juga enggak enak ini tak kasih dua senok lagi ya temen-temennya bulannya karena kurang manis karena kalau enggak manis juga enggak enak ya tapi jangan terlalu manis ya setiap 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 selamat menikmati ini tak coba dulu ya nah kalau ini kan bisa ya walaupun gak terlalu manis kan ada rasanya manis ini mau ambil satu mangkok buat tak minum ya ini langsung aja dimasukkan ke kulkas ya teman-teman ya biar nanti kalau pak bos pulang nganter itu sudah dingin ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya beginilah ya teman-teman ya caraku nyenengin pak bos kalau musim panas ya seperti ini buat sencau karena kalau pulang nantor kan panas ya kalau ini sumuk kepengen makan yang seger-segeran nah ini ambil sencau jadi minumnya dan ini bukan pak bos nomor tiga aja yang seneng ya jadi semuanya pak bos kalau pulang itu yang dicari juga ini kalau musim panas ya seger-segeran dan setelah ini ini mau tak bersihin karena sekarang sudah jam 10 ya mau persiapan untuk manasin nasi dan aku harus buru-buru ke kamar mandi ya teman-teman ya karena tadi belum nyuci baju dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis mohon maaf jika ada salah telah kata wabarakatuh 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 sampai jumpa videoku selanjutnya bye bye